Kepala desa aktif di Kabupaten Jombang Kamis pagi Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa 3 surat perjanjian pinjaman, 1 lembar surat penyataan dan 3 lembar fotokopi sertifikat. Tersangka ditahan di Rutan Polres Mojokerto Kota. Tersangka meminjam uang kepada korban A warga Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto secara bertahap. Mulai Rp50 juta hingga total pinjaman mencapai Rp865 juta. Sebagian uang hasil penipuan dari warga Mojokerto tersebut digunakan tersangka untuk mencalonkan sebagai pemilihan kepala desa pada 2019 lalu. Tersangka meminjam uang ke korban dengan jaminan sertifikat dan mobil Fortuner Efer Z serta Honda Brio. Namun sertifikat bukan milik tersangka, sementara buah mobil tersebut belum lunas sehingga diambil oleh pihak leasing. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tersangka meminjam uang mulai tahun 2019. Yang dikatakan oleh beliunya, tersangka ini pada waktu itu katanya untuk kegiatan proyek. Namun pada waktu yang sebagian uang itu digunakan untuk kegiatan yang tersangka ini pada waktu PIKADES. Yang tersangka ini bisa membalikkan uang itu. Pada waktu tersangka ini dengan korban akadnya yang nilai 18,50 juta menggunakan sertifikat, 4 sertifikat. Yang sertifikat itu merupakan sertifikat yang miliknya orang lain.